Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di B Channel Masak Kali ini aku akan membuat Nasi kuning menggunakan Mejikom Ini aku gunakan 750 gram Beras Berasnya ini dicuci hingga bersih Dicuci hingga 3-4 kali Sampai airnya Jernih Cara cucinya Diremas-remas seperti ini Tapi jangan terlalu keras untuk meremas-remasnya Karena ada vitamin E Yang mudah larut ke dalam air Nah ini Airnya sudah jernih Sudah bersih Ini yang terakhir kalinya Nah ini sudah selesai Tahap pencuciannya Siapkan Mejikom Masukkan beras ke dalam Mejikom Ini aku menggunakan tangan Supaya airnya tidak ikut masuk Tambahkan 5 lembar Daun salam 2 batang serai yang sudah digeprek 5 lembar daun jeruk purut 1 sendok makan garam Lalu tambahkan santan Ini aku menyiapkan 1000 ml atau 1 liter Lalu kita ukur Menggunakan jari telunjuk Sesuai garisnya Seperti ini cara ukurnya Sama seperti kita memasak Nasi biasa Tambahkan 3 sendok makan kunyit Ini aku menggunakan kunyit segar Kalau tidak suka menggunakan kunyit segar Mau lebih praktis bisa menggunakan kunyit bubuk Lalu diaduk hingga merata Setelah itu siapkan Mejikom Masukkan bahan Membuat nasi kuning tadi ke dalam Mejikom Dan jangan lupa untuk dihidupkan Kita tunggu hingga nasinya ini matang Setelah jeglek Lalu dibuka Kita aduk hingga tercampur merata Hmm Ini aromanya wangi sekali Pasti rasanya juga enak Perpaduan antara serai Daun salam Dan daun jeruk purut Membuat nasi kuning ini Rasanya lebih enak Kalian boleh cobain di rumah Ingin makan nasi kuning Tidak usah beli mahal Bikin saja sendiri di rumah Cara bikinnya gampang Setelah itu kita tutup kembali Supaya nasinya ini tanak Setelah nasinya tanak Lalu kita hidangkan Ini aku cetak menggunakan mangkok Supaya lebih bagus Aku tambahkan serundeng Ini launya juga sangat sederhana Lalu aku tambahkan kering tempe Yang dicampur mie Lalu aku tambahkan telur dadar Yang sudah diiris-iris tipis Nah seperti ini cara penyajiannya Sangat mudah, sederhana Tapi jangan salah Rasanya ini sangat enak Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati